Ya selamat pagi teman-teman semua yang kami banggakan, teman-teman yang masih bekerja di kapal, seharusnya juga teman-teman sepertensi akan berbangga sebagai simen, sebagai pelaut negara kita, negara kepulauan. Dari zaman sebelum ada, sudah ada pelaut, kami sudah mempelajari, pelaut Bukis, Makassar, sudah melalui wana seluruh kepulauan Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara, sampai Afrika Timur, sampai Afrika Selatan, dan Asia Timur. Mari kita simak, kita sudah memiliki pentamina LPG, atau Liquid Petroleum Gas, satu, dua, yang lainnya ke Amerika, dan seluruhnya adalah kru-nya orang Indonesia, warga negara Indonesia, jadi tidak ada orang asing di LPG ini. Saya perlu bangga, dan LPG ini juga membawa bendera merah putih, sampai ke Amerika, pilihan Amerika, membawa guest. Oke, kita teruskan lagi, bagaimana riwayatnya, ceritanya, itu sebagai, introduce, sebagai pembukaan, sebagai pengantar, kita layak bangga, di era Pak Jokowi ini, bukan kampanye, tapi memang sepuluh tahun terakhir ini luar biasa. Mari kita simak pelajaran beda buku tentang Merin Turbing Gas, hanya empat bab saja, empat kali pertemuan. Pertamina Gas No. 2, kita ada dua, Pertamina Petar, yang berkibar bendera merah putih di Amerika Serikat. Saya walaupun menciun, sangat bangga, ya tentunya kalau belum menciun, ya ikut menikmati di kapal ini, Jadi, sejak tahun 2015, kita bertambah armadanya, selain, sampai sekarang, selain PLCC, atau Very Last Group Cargo, oleh Cargo Carrier, boleh juga, saya jantikan, itu kapal yang 330 ribu ton, yang mengambil di Arab sana, di Tawabetsia, dibawa dengan kapal kita sendiri, walaupun masih ada karantik insinir. Dan sekarang, Pertamina Gas 2 ini sangat membanggakan, karena kita juga kepingin merah putih berkibar di Amerika sana. Supaya negara kita ini negara pelayaran niaga yang terbesar di dunia. Kalau Amerika, kapal perangnya yang terbesar di dunia. Kalau armadanya, ya menurut saya, Indonesia terbesar di dunia. Mari kita lanjutkan. ada apa yang dapat kita simak. Sebelumnya, kita sapa dulu teman-teman yang mengikuti YouTube channel Pak Yusak, Yusak Duhamandoyo. Jangan lupa, tolong di-subscribe. Itu untuk menunjukkan dukungan Anda kepada bedah buku YouTube channel kita. Dari kita untuk kita. Dari mantan trip engineer untuk semua teman-teman kru kapal. Baik untuk pelayan, klasi, gerung mudi, oiler, untuk semuanya. kita sapa dulu teman-teman yang ada di darat, di kapal, seluruh Indonesia. Dari Sabang, dari Merauke, dari Miangas sampai Rute. Di Asia, yang ada di Jepang, China, Malaysia, Thailand, Taiwan juga, Singapura, Brunei, yang di Arab, di Kuwait, Dubai, Rasanora, Uni F, Uni Ratat Arab, di Iran, di Irak, semua ya. Pelaut itu berjiwa netral, internasional. Jadi bisa bergaul kepada semua suku bangsa di seluruh dunia. Yang di Afrika, Mesir, Nigeria, Madrigasgar, Amerika, Tacoma, Panama, Amerika Latin, dan yang di Australia, di Eropa, Belanda, Italia, Laut Tengah, dan lain-lainnya yang tentu tidak bisa kami sebutkan satu-satu karena pelabuhan di dunia jumlahnya terhingga. Kita saja sudah mempunyai pelabuhan berapa ya, mungkin ada seribu pelabuhan. Ya, sekitar 300 kami sehinggahi. Ya, sekali lagi teman-teman yang sangat saya banggakan. Selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon ikin saya berkandiri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Marine Surveyor, juga pernah menjadi Operation Manager di dua offshore. Kemudian saya masih aktif sebagai dosen ilmu pelayaran, terutama di BPJIB dan SDIB, Kedaiyat, dan Ketamina. Setelah saya menulis buku ajar yang terbanyak di Indonesia, saya kira-kira gitu ya, karena saya dapat penghargaan muri dari diriktur kita, diriktur SDIB, yang kemudian di COVIDJIB, namanya yang berhormat yang kami bahkan, Kapten Weku Frederick Karuntu, penyandang gelar Master Mariner, beliau angkatan 29 AIP. Saya lanjutkan, bergab buku Marine Gas Turbine, ini dimulai dari bab 1 hanya sampai 4, yang lain ada 10, ada 14, sampai ini hanya 4 juga, melengkapi yaitu satu buku yang berisi Ketel Uwab, Turbin Uwab, dan yang ketiga Marine Gas Turbine, atau Turbin Gas. saya akan tahu prinsip kerja Turbine Gas, tahu kontrusi-kontrusi Turbine Gas, komponen-komponen, kompresor, dan selanjutnya. Jadi, walaupun belum pernah di kapal tersebut, Anda semua engineer maupun orang mesin tidak ada salahnya, bukan tidak ada salahnya, kalau untuk anak buah tidak ada salahnya, kalau untuk engineer harus tahu teorinya. sedikit perhitungannya tentang Turbine Gas. Khususnya yang sudah menyandang gelar master Marine Engineer harus tahu Marine Gas Turbine, jangan memalukan karena ini teori harus dimakan habis, mulai dari ADP-2, dan kalau ADP-1 harus bisa. Beda buku ini satu buku dengan PT Luwab dan Turbine Luwab, mempunyai ISPN, terbitnya EGC Gangkar Jakarta, menulisnya saya sendiri, diterbitkan pertama kali edisi pertama tahun 2004. Kami bagi juga untuk ADP-3, 4, 5, apalagi kalau untuk ADP-2 pasti sudah tahu paling tidak tingkat perhitungan-perhitungan pengambilan data dan analisa apa untuk ikinya dan seterusnya. Untuk master tentunya lebih dalam lagi yaitu tentang manajemennya dan tentang penelitian Turbine Gas. Kenapa tidak populasinya terbatas? itu tugasnya ADP-1. Oke, saya penting memperkenalkan diri pada Anda semua. Saya pensiunan, saya di Pertamina 2004 sampai 2001 dan mendapatkan tiga kali Biasiswa. Biasiswa D3 itu mulai kaget, mulai kaget, selama sekolah D3 itu seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Kemudian S1 Stata B di AIP atau STIP sekarang dan terakhir sepuluh tahun kemudian mengambil ADP-1 atau AMKP. Ini satu kerumatan yang luar biasa. Kalau saya sama sekolah ini mendapat hadiah dari negara, ini bukan dari swasta, dari negara. Untuk itu saya tergerak hati setelah Pemirsa ini saya sumbangsikan pengalaman saya dan pengetahuan yang kami dapatkan. Dan selesnya di Medco Energy Offshore Marine Specialist. Dua offshore kami tangani yang merangkap company security officer sebagai auditor dan lain-lainnya dari tahun 2001 sampai 2014. Jadi ini juga kebanggaan karena kepercayaan dari Bapak Sikus kita Pak Ariefing Panigoro saya sebut nama beliau untuk mengenang kebanggaan kami. Jadi di situ pada usia pensiun 56 masih diperpanjang 5 tahun lagi. Satu penghargaan yang besar dengan posisi yang pasti di atas manager. PT Transdam Maritim juga kami sebutkan penghormatan yang terbesar buat sebagai big boss kita Bapak A.T.H.Napia yaitu menantunya Pak Sumpani Boroh yang memberi tempatan saya sebagai offshore operation manager selama dua tahun. Sebenarnya lebih dari itu karena pada tahun 2019 saya ditarik di sekolah tinggi mempelahiran. Jadi saya tinggalkan maaf sebesarnya pada perusahaan yang sudah sangat baik sekali pada kami dan selingan sedikit karena ini bab satu perlu saya perkenalkan di teman-teman semuanya di Balai Besar BP3IP kami juga di situ mengajal di tahun 2001 SK-nya 2002 juga terpilih sebagai anggota tim ALDI 14 orang 7 teknik sebagai tim ALDI Dewan Penguji Kalian Pelaut SK-Dilgen Hubla Di Akademi Pelayaran Jataya juga kami bertungguh juga di tahun 2006 diangkat sebagai tetap karena mendapat penghargaan sebagai lektor ada ISPN-nya ada nomor Induk dosen nasional NITN dan di Pertamina ini teman-teman pensiunan masih ditampung di PMTC sangat membanggakan dan di sekat tinggi pelayaran sampai sekarang saya masih mengajak juga untuk alamater kami yang di Sumarang saya dipercaya Jakarta selama 10 tahun sebagai sekitaris kemudian dilanjutkan sebagai tahun 2006 2008 sebagai sekten TPP 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 selama dua periode atau sepuluh tahun juga juga satu penghargaan yang besar dari video ini Rekor muri tiga kali yang pertama diberikan oleh diusung dari Bapak Lintas Jenderal R. Suyono Suyono Putikno mantan Kasimabi mantan Pak Atto mantan juga Pangdam Siponegoro kami tidak pernah bermimpi sama sekali dan kemudian dari Bapak Direktur BPJIP mendapat gelar dosen apa Rekor muri dosen maritim penulis buku matrim terbanyak dan dosen maritim pemilik sertifikat kemaritiman terbanyak inilah dasar-dasar yang kami ingin menyampaikan di dalam beda buku apa yang tersirat maupun tersirat di dalam beda kami dan kami bagikan kepada teman-teman seprofesif dengan ikhlas supaya visi dari beda buku ini mentegak atau mengurangi ketelakaan-ketelakaan yang ada di laut di kapal di pelabuhan dimanapun apalagi yang menyangkut korban nyawa kami tidak mengharapkan itu karena selama kami berlayar 26 tahun hampir tidak ada keselakaan yang signifikan di kecil ya ada kemudian selama 16 tahun memeriksa kapal-kapal bagi meritim maintenance meritim spesialis meritim surveyor auditor maupun representatif ya hampir dikatakan sendirian bagi master engineer yang dipercaya oleh medko dan hampir tidak ada yang keselakaan yang berat tetap ada namanya budaya kalender dari manusia begitu banyak tetapi tetap kami sangat nikmati oleh teman-teman engineer ya ya mudah-mudahan jangan sampai ada keselakaan karena itu intinya buku ini semua adalah menjaga keselamatan keamanan dan pelayanan dari pihak pemilik kapal hidup pasifikasi dari sahab bandar dari penyewa kapal atau pemilik umatan dan dari kita teman-teman mulai dari Naukuda sampai bawah bergerak tentu kecuali ada first major yaitu keadaan apa yang tidak kita melawannya ya keadaan alam baik kita lanjutkan ini tiga alamater yang kami banggakan ya pistua saya ada di dalamnya tahun-tahun cukup terlibat aktif baik di Akpen Semarang TIP Jakarta dan TIP Jakarta sampai sekarang boleh dikatakan ini bukandung profesi kita lahir dari sini kami kami ulangi disini ada tanggung jawab yang cukup berat pulkan yang bertanggung jawab itu tadi apa namanya pemilik kapal pertama pertama kedua kedua klasifikasi pembuat kapal dan pengontrol kapal tiap tahun yang ketiga sahabat anda yang memerizak keselamatan keamanan kapal pelayanan awak kapal dan penumpang kapal bagian turun matanya juga dan yang keempat adalah pemilih penguatan dan kelima adalah semua perwira-perwira yang di kapal beruntung jawab dan harus berkomunikasi langsung dengan beliau-beliau itu empat yang harus berat harus mematuhi regulasi-regulasi AMO harus memastikan kondisi keseluruhan kapal harus memastikan peralatan-peralatan keselaman kapal ya di drill di-exercise di tes dan seterusnya mematuhi regulasi pemerintah sendirian kapal memastikan peralatan dari birokrasi-indikasi mematuhi seluruh prosedur-pedul kerja ya memastikan kondisi jenis penguatan penguatan berbayar atau tidak ya menempatkan jumlah penumpang tempat ya kalau memang melebih dari penguatan apalagi sampai dua kali ya diusulkan bahwa perusahaan itu harus memiliki penambahan kapal atau armadanya memenuhi persahatan-persahatan yang harus kita jalankan dan sebagai nakoda maupun masinis ya ya juga jika engineer dan chief officer dengan jajaranya semua harus bertanggung jawab penuh kembali ke LPG tadi ya nah ini yang jadi kebanggaan siapapun boleh menikmati karena ini mili negara ya yang dirola oleh Pertamina sebagai badan usaha mili negara jadi siapapun berhak untuk naik kapal ini ya artinya ya melamar dan mempersiapkan diri sebagai true kapal case itu dimulai dari pengalaman tanker dan seterusnya oke ini dua-duanya kita boleh bangga ya negara kita ini termasuk penyikor case yang terbesar di dunia saya lompat diada ini nah kembali tadi ya Pak saya sangat bangga biar bagaimana saya adalah anak kolong juga ya yang begitu lihat merah putih itu bangganya luar biasa janganlah di koyak-koyak janganlah apa terjadi perbesaan di antara kita sehingga menghormat merah putih pun berat ya di Facebook juga saya bangga dengan merah putih dimanapun berada khususnya di kapal-kapal dengan bendera merah putih pernah saya kirimkan saja tahun 2008 ketika implementasi undang-undang nomor kebelah tahun 2008 mungkin Bapak masih ingat bendera putih hilang atau tidak kelihatan di mancanegara karena kita bisa bangga bendera putih ada di Amerika serikat baik ini bacaan yang perlu kita sampaikan perdana kapal tanker Pertamina Petroleum Gas 1 bakal angkut LPP dari Amerika Serikat ke Indonesia sekarang sudah dilaksanakan 1006.com Jakarta Kebutuhan Energi Nasional terutama minyak mentah BBM jenis gasolin dan LPG saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat besar dari impor kebutuhan impor LPG Nasional saat ini berada pada 70% wow kenapa begini ya persiapan kebutuhan energi nasional melalui impor yang dilakukan oleh PT Pertamina ini maaf ini tertutup ini jadi obisah ya oke masyarakat terpenuhi sementara itu upaya-upaya diversi spisifikasi dan substitusi impor terjalankan nah ini kebijakan pemerintah saya ikut aja deputi migas pertambangan dan metromingnya kementerian kursi atau bidang perekonomian ya Monty Kiriana yang diwakili oleh asisten deputi Andi Mugianto berhormat di PT Pertamina Nasional melakukan kunjungan kerja kepada tanker PT Pertamina G1 yang sedang berlaku di perairan Kepulauan Seribu untuk itu meninjau persiapan kapal tersebut dalam ikut menjaga terpenuhnya kebutuhan energi nasional ini penting kami bacakan bahwa LPG1 merupakan kapal yang dibuat oleh perusahaan Hyundai Korea Selatan negara matu saya harus akui negara matu itu bisa dilihat dari disiplin kerjanya tersebut dinyangkan berangkat ke Texas Amerika Serikat dan disiapkan untuk membawa LPG guna memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia kita masih import jawai oleh berkapal yang berjumlah 30 orang yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia kapal tanker Petrom K1 dinyangkan akan berangkat dari tanggal 5 Juni 2021 melalui perairan Samudha Indonesia Afrika Selatan dan menuju Telur Meksiko jadi lewat tidak melewati pasif kita ke Amerika bisa lewat Amerika Timur atau Amerika Barat kapal tanker Petrom K1 ini yang telah menunjukkan semua standar pemerintah Amerika Serikat baik dari sisi tenis kru kapal dan semuanya kita bangga juga bahwa ini perlu dipertahankan dari tahun pertama sampai minimal tahun ke-25 masih eksis baik teman-teman ini adalah satu gambaran gas turbine Rolls-Royce 4.000 megawatt 400.000 kilowatt wow 400.000 kilowatt ini ya 100 kilowatt ini sekitar 50.000 horsepower ini pilonnya di larap turbin gas kita akan belajar turbin gas semua yang pengetahuan boleh dipelajari mulai dari anak paling bawah sampai paling atas jadi kalau untuk mas ini mulai artikel 5 sampai artikel 1 ya bedanya tentu hanya tentang pengenalan umum penjelasan umum analisa dan sampai ke penulisian ini sudah kami bahas sebelumnya ya penggunaan turbin gas sebagai penggunaan utama kapal dan seterusnya ini berita yang sangat perlu kita tahu bahwa tahun 1947 Amerika Serikat sudah memiliki topping gas kapal-kapal hangatan lautnya dan terbesar tipe yang terbesar ini dipakai oleh kapal penumpang Rolls Royce kapal penumpang kapal penumpang Elizabeth dan ini buatan Rolls Royce 50 ribu kilowatt atau 50 ribu horsepower untuk bergantung gas dapat dibaca dapat dipelajari dan seterusnya itu ada yang dikitar dari kompresor kompresor yang bertingkat-tingkat sudah sampai 14 tingkat dan penas yang bertekan tinggi nanti akan diperuskan gas panas bertekanan tinggi dan terjadi pemakaran itu daya yang dihasilkan diteruskan ke turbin gas jika ada gambarnya ada seperti ini sebetulnya turbin gas ini adalah pesawat yang dipergunakan di pesawat terbang ini ini sisi kompresornya ada beberapa tingkat tingkat rendah memproduksi udara yang sebanyak-banyaknya dan ruang pengkarnya ada di tengah-tengah planet-tabinnya ada di udang itu dipakai oleh kapra terbang yang sudah canggih seragat besar ini dapat dilihat single seal gas turbin jadi kompresor kemudian sudah ada masuk dan masuk ke combustion timber bahan bakal malas ini juga selanjutnya ini porosnya kemudian menggerakkan turbin dan gasnya keluar gas ini bisa dipergunakan untuk menggerakkan yang lain-lain porosnya ini juga bisa dihubungkan dengan generator memanfaatkan tenaga yang sangat besar teman-teman semua bisa melihat ini saya hitung sekitar 14 tingkat kompresor ini combustionnya pemakarannya ada berapa noso 16 kemudian turbinnya ini eksternya turbinnya ini combustion chamber ada berapa tempat dan saya sini tadi pelan-pelan sambil tiduran buka youtube kami jangan lupa di subscribe jadi di like dan minggu masih ingat ya kami harapkan dukungan teman-teman semuanya yang berada di kapal teori-teori ini bisa dibaljari kompresor udara kompresor yang menghasilkan udara sebanyak-banyak sudah di dalam buku motorbisa juga ada bahwa satu kilogram satu kilogram bahan bakar itu membutuhkan yang idealnya adalah sampai 15 kilogram udara praktis nah sorry udara teori sis ya kalau praktis dikalikan lagi dengan faktor udara nanti kekuatan dari kompresor itu bisa menghasilkan dua kali lipat dari kebutuhan teori maka maka satu kilogram udara bisa membutuhkan sampai 30 kilogram udara praktis ini kompresornya satu ini agak silau yang mungkin Pak dalam keadaan santai mempelajari turbin gas sebagai tambahan pengetahuan bagi yang aditif dua jadi satu harus paham betul ini ini ya sehingga dari sudut-sudut ini sudutnya asimetris berarti mirip sudut-sudutnya turbin paksun kompresor turbin gas ini mempunyai 15 tingkat tekanan wow ya udara yang dihisap dari sudut-sudut pertama ini akan dihisap ke kedua dan ketiga dan seterusnya ya ini masih tingkatan tekanan rendah yang hijau ini tingkatan menengah kalau yang hitam ini sudah tekanan sangat tinggi ya ini pentingnya ya sudah menghasilkan dari satu atmosfer tingkat terus sampai lebih dari 40 atmosfer gunanya adalah untuk meningkatkan produksi udara tersebut juga meningkatkan hasil pembakaran model komersialnya keuntangan komersial ini adalah awal dari bisa belajar turbin gas ya rangkuman tertinggal pengerak sama kapal saya dibaca saya ingin mengajak teman-teman bahwa ini jaman dimulai dari suatu rentana dan rentana tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan atau ditulis kalau tulisan tidak ditulis berarti ya bukan sana ya apabila tidak dilaksikan dengan bentuk pekerjaan yang nyata ini kata suara laut baik teman-teman kita ada hasilnya kenapa kita pikir ya segala sesuatunya untuk tingkatan ATD2 misalnya maupun ANT2 ya semua pengetahuan harus pikir karena akan dianalisa ya data-datanya cukup atau enggak dan kemudian sebagai master ya ANT1 maupun ANT1 harus meneliti ya bentuk dan efektivitasnya ya jangan lama-lama nanti dicapai pada gambarnya ini modul 1 masuk ke bingkat bila Anda berkenan pembahasan modul 2 masih di klikkan tombol subscribe dan tanda like ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain boleh di-share minggu depan terpengas lagi ya tentu pembahasan pertama ini banyak kurang lebihnya supaya dimaklumi tanpa dipercari tidak tahu kekurangannya dan kelebihannya minggu depan masih terpengas salam cahat semangat fakses selalu untuk Anda bukan untuk saya bukan untuk orang-orang yang dijarat ya orang-orang terlibat dalam perusahaan pelayanan itu wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai berjumpa lagi lagi terima kasih dan selamat menikmati